Ini kekongi lumayan, baby. AW, 17 tahun, warga desa Sumber Petung, kecamatan Ranu, Yoso, Lumajang, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Korban mengalami enam luka bajok di bagian kepala dan bahunya. Setelah korban dibantai kawanan begal motor di jalan raya desa Tegal Randu, kecamatan Kelakah, Lumajang. Kejadian ini bermula saat korban naik sepeda motor berboncengan bersama temannya. Korban hendak pulang ke rumahnya, usai ngabuburit di Kelakah. Saat sampai di jalan raya Tegal Randu, korban mendadak di pepet kawanan begal berjumlah tiga orang. Kawanan begal ini hendak merampas sepeda motor yang dinaiki korban. Atas tindakan kawanan begal ini, korban berusaha melawannya. Justru dua begal yang membawa senjata tajam ini langsung membacok korban secara membabi buta. Aksi brutal begal motor cepat diketahui warga. Kawanan begal pun melarikan diri tanpa berhasil membawa sepeda motor korban. Hasil olah TKP, polisi mengamankan sepeda motor korban. Kini polisi masih meminta keterangan teman korban yang selamat. Korban yang menggunakan penutup muka ini menggunakan sepeda motor bit. Polisi berjanji memburu kawanan begal ini. Pasalnya dua hari lalu di jalan yang sama juga terjadi pembegalan sepeda motor. Ahmad Arief, JTV Terima kasih telah menonton!